Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya teman-teman Nah baik di kesempatan kali ini Saya update lagi untuk open wrt rrstb ya Untuk s905x Yaitu untuk stb hg680p dan b860hp1p2 tentunya teman-teman Nah disini saya update oc only per tanggal hari ini ya 21 bulan 8 2022 teman-teman Dan masih seperti biasa menggunakan kernel 5.4.128 flippy tentunya Bisa kita lihat di overview ini teman-teman Disini sudah tidak ada swap ram ya Swap ram nya saya hapus Berhubung karena tidak pernah kepake teman-teman Kenapa tidak kepake karena Prosesor dan ram dari stb Yang terkecil misalkan B860 Itu juga masih sangat cukup teman-teman Untuk memproses open wrt Nah baik untuk di overview itu ya bisa dilihat langsung Nah selanjutnya disini teman-teman firewall system log Kemudian net monitor masih ya Base64 juga masih saya ikutkan Nah kemudian kita masuk di sistem Nah di sistem ini teman-teman Tentunya seperti kemarin ya Yang di startup nya Apa di schedule ya Sorry bukan startup tapi di schedule Itu sudah di fix Kemudian di Amlogic service teman-teman Di Amlogic service ini Juga saya update ya ke versi terbaru Pada saat video ini dibuat teman-teman Jadi sudah menggunakan 3.1.115 Yang sebelumnya itu titik 1.1.3 ya Seperti itu teman-teman Nah kemudian update di Amlogic service ini Saya lihat ada penambahan untuk KPM teman-teman Jadi kadas PIM ya Disini bisa kita lihat ada kadas PIM Kemudian untuk next box Untuk yang S912 itu Yang sebelumnya disini Octopus Octopus Planet ya Itu saya ganti Saya rename menjadi next box A95XA2 teman-teman Jadi yang umum kita gunakan di Indonesia Seperti itu Kemudian sebenarnya ini Ofisialnya dipisah ya HG680P dengan B80H itu dipisah teman-teman Akan tetapi setelah saya modif Saya satukan saja seperti ini Berhubung karena DTB nya juga sama teman-teman Jadi saya simpelkan saja seperti ini ya Jadi cuma itu update di Amlogic service ini teman-teman Nah kemudian kita melangkah ke tab modem ya Menu modem Disini ada penambahan net detector teman-teman Jadi net detector ini berfungsi mengontrol modem ya Jadi misalkan tidak ada internet Restart modem ya Atau restart interface Disini ada pilihan Bahkan bisa reboot device Atau restart STB maksudnya teman-teman Jadi teman-teman tinggal enable ya Dengan cara Pilih service disini ya Karena defaultnya nanti itu Adalah seperti sekarang Yaitu disable Jadi tinggal pilih service Kemudian parameternya tinggal di Setting teman-teman Sesuai dengan interface yang teman-teman gunakan Jadi seperti itu cara setting Internet status ini teman-teman Maksudnya internet detector ini ya Kemudian di bagian service Nah disini di bagian service Tidak ada penambahan teman-teman Berhubung karena memang OC only Tentu tunnelnya hanya Menggunakan open class ya Namun disini open classnya Sudah yang terbaru Seperti Yang sekarang Maksudnya Dalam kondisi video ini dibuat ya teman-teman Jadi pada saat sekarang itu Versi yang terbaru adalah Versi 4.45.51 beta Nah di versi ini teman-teman Saya sudah modip lagi ya Disini sudah menggunakan Metacore yang support WSS WSS teman-teman Jadi sudah tidak perlu lagi di upload Metacore yang support WSS nya Karena sudah include disini Nah bisa kita lihat Jika Metacore ofisial itu Kapasitasnya 4, sekian megabyte Sedangkan disini 20,25 megabyte Teman-teman Jadi seperti itu ya Nah kemudian Nah kemudian untuk menggunakan Metacore ini Teman-teman tinggal aktifkan Masuk di global setting ya Kemudian masuk ke meta setting teman-teman Tinggal centang enable metacore disini Kemudian jangan lupa Save and apply Dengan demikian Sudah bisa menggunakan Metode WSS Dan juga tentunya Bisa menggunakan Piles teman-teman ya Jadi seperti itu Tidak repot-repot lagi Untuk mengupload Tidak kebingungan lagi Untuk menggunakannya Teman-teman Nah kemudian Seperti biasa Adblock Tetap saya ikutkan Ya Meskipun sebenarnya Sudah ada blocking Iklan ya Yang saya masukkan Dalam ruler Rulers reject Di Rule provider Open class nya Teman-teman Seperti itu Nah misalkan Jika membuka adblock Seperti ini Ini tinggal klik reload ya Berhubung karena STB nya tidak online Saya tidak Meskipun saya klik reload Ini juga tetap Tidak akan ada proses Teman-teman Jadi seperti itulah Sebelum digunakan Sebaiknya di reload Jika disini Sudah ada muncul ya Blocker domain Itu sudah aman Teman-teman Seperti itu Karena bagaimanapun Kita tetap butuh Adblock Untuk pengguna pc ya Sedangkan untuk Pengguna handphone Bisa di cover Oleh Adblock Yang ada di Rule reject Rule providers nya Open class Teman-teman Jadi seperti itu Sedangkan di bagian Network Tidak ada perubahannya Seperti biasa Disini Sebenarnya Saya ingin Menambahkan IP set ya Disini Tapi Nantilah teman-teman Bahkan bisa Saya tambahkan Sekarang sih Juga bisa Tapi Masih Banyak ya Yang belum bisa Menggunakan IP set Jadi belakangan Aja teman-teman Oke Saya rasa Cuman itu ya Yang bisa Saya sampaikan Di upload Kali ini Teman-teman Mudah-mudahan Saja Bermanfaat Mudah-mudahan Minim error Lagi Dan yang Saya rasakan Juga Ada perubahan Di speed ya Speed loading Sudah lebih Gesit lagi Dibanding Sebelumnya Teman-teman Oke Saya rasa Cuman itu ya Yang bisa Saya sampaikan Di update Kali ini Yaitu Update 210822 Ini adalah Untuk S905X Ya teman-teman Jadi Tidak wajib Untuk Di update Tidak wajib Untuk Di download Dan Tidak wajib Juga Untuk Ditonton Teman-teman Itu Saya kembalikan Kepada Teman-teman Semua Yang Pastinya Saya share Untuk Kepuasan Saya Ya Saya merasa Senang Jika Mengupdate Seperti ini Teman-teman Meskipun Memang Saya pakai Pribadi Akan tetapi Ya Seperti itulah Banyak yang Ingin Menggunakannya Juga Oke Saya rasa cukup ya Terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton!